Halo sahabat, selamat datang di MC Ponker Video kali ini kita akan bagi-bagi trik mengenai cara atasi Vivo Y95 yang mengalami stup atau mentok di logo Vivo atau boot loop Hal ini terjadi setelah proses bobol sandi layar menggunakan tool khusus atau menggunakan MRT lalu HP ini tidak mau ke menu alias boot loop nah bagi teman-teman yang mengalami masalah ini jangan dulu panik karena solusinya ada di video ini dan jangan lupa untuk like dan share video ini dan simak sampai selesai oke sahabat MC pertama-tama kita perlu lepas konektor baterainya dulu ya lalu kita pasang lagi kemudian kita masuk ke menu recovery dengan cara menekan dan menahan tombol volume atas disertai dengan tombol on off ya tombol power secara bersamaan hingga muncul menu seperti ini maka setelah di menu recovery ini kita tekan satu kali volume bawahnya untuk mengarahkan ke menu recovery mode lalu kita tekan tombol on off untuk ok ya jadi kita tekan tombol on offnya untuk ok kita tunggu sebentar setelah itu HP akan restart dan kembali hidup dan kemudian masuk ke menu recovery sistemnya ya dan disini yang perlu kita lakukan adalah memastikan kode Vivo ini ya HP ini Vivo apa sih kodenya kita di menu ini arahkan saja kursornya menggunakan tombol volume baik atas atau bawah yang penting arahkan ke advanced options ini ya advanced option jadi setelah di situ aktif kita langsung tekan on offnya untuk masuk kemudian disini kita arahkan lagi ke view recovery locksnya ya jadi kita arahkan sorry kurang ke atas nah seperti itu setelah di view recovery lock kita tekan tombol on offnya satu kali lalu kita arahkan ke bagian nomor 2 boleh ya nomor 2 TMP recovery ini kita tekan ok lalu kita scroll scroll saja kita cari yang namanya kode ya disitu nanti ada kode PD1818F nah disini penting ya untuk mengetahui kodenya beserta firmware atau room terakhir yang dipakai oleh HP ini jadi kita scroll 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 saja sampai ketemu yang namanya kode roomnya dan disini kelihatan kodenya PD1818F EX A1.20.10 ya jadi tujuannya apa untuk mengetahui kode ini nantinya kita mendownload room atau firmware di browser tidak salah ya jadi download roomnya itu harus sama atau di atasnya ya jadi bukan di downgrade melainkan kita flash dengan room yang sama atau yang terbaru kalau saya ini disini menggunakan room yang lebih terbaru saja demi lebih amannya lagi ya dan setelah itu kita tinggal mematikan ponselnya ya kita matikan saja dulu kita cabut juga baterainya kemudian disini saya siapkan ya kartu memori atau memori SD yang sudah saya isi room ya saya isi room download hasil downloadan dari browser nanti linknya saya taruh di bawah untuk vivo Y95 nya yang terbaru atau teman-teman bisa saja download sendiri melalui websitenya ya jadi disini kita hanya perlu meng-flashing atau menginstall room ulang dengan menggunakan metode flash SD card atau menggunakan recovery bawaannya ya oke hal yang perlu kita lakukan adalah pertama-tama kita masukkan saja kartu memory card ini kemudian setelah itu kita perlu menyalakan ponsel ini ke menu recovery mode ya dengan menggunakan kombinasi tombol volume atas ditahan bersamaan dengan tombol on off ya selama mungkin sampai muncul menu recovery setelah muncul menu recovery atau fastboot mode ini kita perlu mengarahkan ke menu recovery mode dengan menggunakan tombol volume lalu kemudian kita tekan on off sekali saja ya untuk oke dan untuk kemudian setelah handphone ini masuk ke menu recovery kita tinggal mengarahkan mengarahkan kursor ke install update ya kita arahkan ke install update menggunakan tombol volume kemudian kita tekan on off untuk oke ya setelah oke di menu selanjutnya kita pilih lagi menu SD card jadi kita akan masuk ke posisi room nya ya dimana tadi kita taruh di SD card kemudian kita tekan ok untuk masuk dan disini ada beberapa pilihan kita tinggal pilih saja yang PD188F PX A121 jadi saya pakai yang versi 121 ya belakangnya dan saya tekan on off untuk installing atau proses flashing ya dan setelah itu kita hanya tinggal menunggu saja hingga ponsel ini sukses updating sistemnya kita tinggal menunggu agak lama ya mohon bersabar dan ketika flashing nya sukses maka akan ada keterangan install complete seperti ini ya dan setelah ada keterangan install complete kita hanya tinggal menekan on off satu kali saja untuk oke ya kemudian kita kembali menggunakan tombol back atau back itu ya kemudian kita perlu reboot to system ya jadi kita hidupkan ulang ponsel ini untuk masuk ke menu system dan kemudian setelah menunggu lama akhirnya ponsel ini sudah masuk di menu penyiapan ya dan di menu penyiapan ini ponsel sudah berhasil masuk lagi ke menu ya Alhamdulillah setelah kita flashing ternyata handphonenya masih bisa masuk ke menu ya dan di menu penyiapan ini kita hanya perlu menekan tombol lewati saja ya setuju dan berikutnya dan apabila teman-teman masih terkunci FRP atau akun Google seperti ini ya Anda belum masuk teman-teman bisa cek video saya selanjutnya untuk membaipas FRP Vivo Y95 terima kasih sudah menonton jangan lupa untuk selalu dukung channel ini komentar, like, dan share sebanyak-banyaknya akhir kata Wassalamualaikum Wr. Wb Barakatuh